Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, menjuarai Bad Bintone Asia Championship 2024. Jonathan mengatakan kemenangannya di Bad Bintone Asia Championship atau BAC 2024 dan sebelumnya di All England Open 2024 menjadi bekal konsistensinya para turnamen-turnamen penting mendatang. Kata Jonathan, saya tidak menyangka bisa juara lagi setelah kemarin juara All England. Ini bisa menjadi booster penambah semangat buat saya pribadi agar kedepannya bisa lebih konsisten dan lebih baik lagi dari segalanya. Jonathan keluar sebagai juara BAC 2024 setelah menaklukkan Wakil Tuan Rumah Li Xing Feng melalui strike game 21-15, 21-16 dan pada bawah final yang digelar di Ningbo, China. Pemain yang turun sebagai unggulan ketiga di kejuaran tersebut menilai kemenangannya di partai puncak berkas strategi bermain yang diterapkan dengan irama lebih cepat. Kata Jonathan, saya lihat Li Xing Feng cukup kelelahan selesai pertandingan kemarin di semifinal. Keliatannya kakinya sakit juga. Saya manfaatkan momentum itu untuk nge-push dia supaya tidak berkembang permainannya. Juara France Open 2023 itu merasa bangga bisa mengalahkan dua pemain unggulan China di kandang mereka. Jonathan mengakui bahwa atmosfer pertandingan di hadapan publik China cukup intens dan menantang, baik secara fisik maupun mental. Jonathan mengungkapkan sudah mempersiapkan diri dengan matang sebelum berlaga pada babak semifinal dan partai puncak final. Di menghadapi unggulan pertama dan kelima asal China. Ada pun sebelumnya pada babak empat besar, Jonathan menang atas unggulan pertama si Yuki melalui rubber game ketat 18-21, 2-1-19 dan 2-1-12. Kata Jonathan, soal menghadapi penonton-tonton rumah dari awal memang sudah disiapkan. Kami tetap wajib menjalani pertandingan dan tidak bisa walkover. Hitung-hitung menembak pengalaman, karena tidak mudah bisa bertanding melawan musuh di kandang yang terkenal angker, mirip penonton Indonesia. Ia cukup happy bisa mengalahkan Li Xing Feng dan si Yuki di kandangnya. Peraih medali MAS ASEAN Games 2018 Jakarta Palembang itu pun mempersembahkan gelar juara BAC perdananya untuk Tuhan, keluarga, federasi, pendukung, dan orang-orang terdekatnya. Kata Jonathan, buat keluarga, istri, mama, papa, nenek, pelatih, tim support, PBSI yang telah sangat membantu perkembangan saya selama ini. Dan para supporter bulu tangkis Indonesia yang tidak henti-hentinya selemenolkan.